Untuk area jalanan Pelapa II memang lacar dan para jurnalis diminta untuk menjauh hingga radius sekitar 500 meter. Dan para jurnalis juga tidak bisa mengakses gambar di sekitar Makobrimo pelantaran. Memang penjagaan cukup ketat yang dilakukan oleh para anggota dari Makobrimo sendiri. Peristiwa terjadi sekitar pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Yung, kericuhan ini terjadi di rutan blok teroris atau rutan narapidana umum? Kami belum bisa pastikan, tapi informasi yang kami dapatkan di lapangan memang ada informasi bahwa kericuhan terjadi di blok C. Di mana rutan tersebut kita belum dapat pastikan apakah berisi oleh tahanan umum atau dari tahanan teroris. Kericuhan diduga terjadi di blok C yang menampung sejumlah narapidana teroris begitu ya? Ya, belum kami pastikan karena pihak dari kepolisian sendiri belum bisa mengkonfirmasi kejadian kericuhan ini. Yung, apakah terlihat ada kerusakan di bangunan markas Korps Brigada Mobil Kelapa II Depok, Jawa Barat? Untuk kerusakan memang kita nggak bisa melihat secara detail lantaran memang posisi para jurnal sendiri cukup jauh dari pintu gerbang Makobrimo. Dan sementara memang akses jalan banyak penjagaan dari Oresta Depok juga dan juga dari tim-tim anggota BRIMOV yang masih menggunakan sepeda motor berlalu-lalang di sekitaran lokasi. Yung, dari foto-foto yang beredar ini terlihat ada sejumlah senjata api yang turut diamankan. Ini kabarnya para napi teroris yang mengamuk malam tadi juga berusaha untuk menyita senjata api milik petugas Densus 88. Apakah betul demikian, Yung? Ya, informasi yang beredar memang demikian. Namun informasi tersebut belum bisa kita jadikan suatu data karena memang belum dibenarkan oleh pihak kepolisian. Baik. Yung, di lokasi apakah tampak ada sejumlah pejabat kepolisian yang sudah datang untuk mungkin melakukan pengecekan langsung di lokasi kejadian, Yung? Ya, memang beberapa kali saya sempat melihat rombongan mobil yang menggunakan sirine dan dikawal masuk ke area rutan Mako BRIMOV. Cuma kita belum bisa memastikan siapa sujabat atau perwira polisi yang datang ke lokasi. Artinya penjagaan di sekitar lokasi kejadian malam ini diperketat dari biasanya begitu, Yung, ya? Begitu, benar. Baik. Seperti apa penjagaan hingga saat ini yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Mako BRIMOV Kelapa II? Iya, dari tempat saya berdiri saya melihat ada sejumlah mobil barier atau mobil anggota yang membawa kawat dan juga beberapa anggota BRIMOV menggunakan mototrail dan anggota BRIMOV lainnya yang menggunakan baju bebas di sepanjang jalan menuju Mako BRIMOV Kelapa II. Sementara para waktuan yang hendak meliput diminta menjauh dari lokasi karena takut ada benturan-benturan lain sehingga polisi bisa melakukan olah TKP dengan teliti, Mbak. Jadi artinya dari pintu masuk Mako BRIMOV Kelapa II Depok ini disterilkan dengan radius sejauh 500 meter begitu, Yung, ya? Sekitar 500 meter. Diperketat. Nah, Yung, terkait kericuhan yang terjadi malam tadi, apakah sudah ada informasi mengenai korban? Mungkin korban luka? Kita sendiri memang ada kabar beberapa orang korban, namun kita bisa, memang belum ada satupun pihak kepolisian yang mengkonfirmasi dari kejadian yang berada di Mako BRIMOV ini. Dari foto-foto yang beredar ini terlihat ada sejumlah orang yang terlihat terluka dan juga mendapatkan pengobatan. Apakah mungkin sudah terlihat ada mobil ambulans yang masuk atau sudah terlihat adanya proses penanganan terhadap para korban di dalam sana, Yung? Memang belum terlihat, Mbak. Namun memang di Mako BRIMOV sendiri terdapat rumah sakit dan kemungkinan para korban yang mendapatkan luka langsung dibawa ke rumah sakit dekat di lokasi kejadian.